Banyak orang bisa kehilangan nyawanya hingga 1 Februari tahun depan. Kantor itu pada Kamis melaporkan bahwa jumlah kasus baru yang tercatat pekan lalu naik sebanyak 6% di 53 negara di bawah kantor itu yang termasuk Asia Tengah dan Rusia. Disebutkan bahwa kematian akibat COVID-19 di kawasan itu juga bertambah sebanyak 12% dibandingkan pekan sebelumnya. Direktur Regional WHO untuk Eropa Hans Brugge mengungkapkan kekhawatiran mendalam dengan mengatakan bahwa Eropa kembali menjadi pusat pandemi. Dan berikut tanya jawab virus corona bersama rekan Nosyana Dewi. Saudara NHK menjawab berbagai pertanyaan dari para pendengar mengenai virus corona. Kali ini kami akan membawakan bagian kedua dari serial tentang hasil survei Jepang mengenai pejala sisa virus corona atau yang juga dikenal dengan sebutan long COVID-19. Sejak Februari 2020, Pusat Nasional Kesehatan dan Obat-obatan Global serta sejumlah pihak lainnya dilakukan survei atas orang-orang yang telah pulih dari COVID-19. Analisis dilakukan atas respons dari 457 orang di usia 20-an hingga 70-an tahun. Berikut ini data selanjutnya dari survei tersebut berdasarkan gejala sisa yang dialami. Untuk gejala napas pendek, sekitar 20 persen responden merasakan napas pendek dalam satu bulan setelah mengalami gejala COVID-19. Sekitar 5 persen menyatakan mengalaminya sekitar 100 hari sejak gejala pertama, 3,9 persen setelah 6 bulan, dan 1,5 persen masih memiliki masalah ini setelah satu tahun. Gejala berikutnya rambut rontok. Sejumlah responden mengalami kerontokan rambut pada awal pengeluaran. Sekitar 10 persen melaporkan masalah ini beberapa bulan setelahnya, sekitar 8 persen mengalaminya setelah 100 hari, 3,1 persen setelah 6 bulan, dan 0,4 persen setelah satu tahun. Gejala penelitian adalah gejala berikutnya 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 berikutnya. Untuk gejala sisera budaya, di dunia daya ingat 11,4 persen menyebarinya setelah 6 bulan, dan 0,5 persen setelah satu tahun. Selanjutnya untuk gejala terkurangnya tingkat konsentrasi, 9,8 persen mengalaminya setelah 6 bulan, dan 4,8 persen setelah satu tahun. Sejumlah responden juga menderita depresi, dengan 8,1 persen mengalaminya setelah 6 bulan, dan 3,3 persen setelah satu tahun. Informasi ini tertanggal 27 Oktober. Anda bisa mendapatkan informasi lengkap penyejauh virus corona di situs web NHK di BGP Garis Milii Indonesia, atau akun media sosial NHK. Pemerintah Amerika Serikat mendesak China untuk mengikuti dialog mengenai pengendalian senjata nuklir, dengan mengetarakan keprihatinan atas ambisi nuklir China. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengeluarkan laporan tahunan mengenai perkembangan militer China pada Rambu. Laporan itu memperkirakan bahwa China bisa saja memiliki siswa mengembalikan nuklir sebelum 2020. Di membicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Mark Rice, dalam konferensi bersematan kamis, mengatakan laporan itu mengisahatkan bahwa China tidak lagi menerapkan dokterin nuklir sebelumnya, yaitu karya pangkal terbatas. Rice juga mengatakan dialog strategis bersama Rusia untuk membahas kerangka kerja baru peluncutan senjata nuklir telah bermanfaat. Yang mengatakan Washington juga berniat untuk melibatkan China dalam dialog pengendalian senjata. Sebuah laporan yang disusun satu institut riset Swedia menunjukkan bahwa hingga Januari tahun ini Rusia memiliki jumlah nuklir terbanyak dengan 6.255. Menurut laporan itu, Amerika Serikat memiliki 5.550 dan China menguasai 350.